Kepala Perwakilan Beikal Tengpurna Tugas Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Coffee Morning yang digelar Otoritas Jasa Keuangan terasa lahir dari Coffee Morning yang biasa digelar Pasalnya acara yang biasanya diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan tersebut Dilanjutkan dengan acara perpisahan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Rihando Dalam kesempatan tersebut, Rihando kembali mengingatkan terrealisasinya pembangunan dan pemulihan ekonomi Diperlukan adanya sinergita seluruh elemen yang ada termasuk peran media Dirinya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik Direktur utama Bank Kalimantan Tengah, Yaya Dias Mono juga menyempatkan kesan-kesannya Yaya menilai sekalipun eksistensi Rihando dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Kalteng melalui perannya Di KPWBI Kalteng begitu singkat, namun sumbangsinya cukup dirasakan Senada dengan itu, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Otto Fitriandi mengatakan Salah satu pencapaian adalah mensosialisasikan transaksi elektronik melalui Kiris Sistem ini turut dalam memajukan UMKM dan juga pembangunan renovasi gedung KPWBI Kalteng di Jalan Diponogoro Dalam kesempatan tersebut, FKIJ Kalteng juga memberikan dua buah cindramata Yang merupakan hasil dari UMKM yang ada di Kalteng Dari Palangkeraya, Daniel Kisanto, Tamingan TV, melaporkan